Pantas aja ya viral dimana-mana, ternyata seenak itu Esnya seger banget, creamy, bentuknya juga cantik, bola-bola gitu Nah kali ini saya mau bikin es yang lagi viral dari Malaysia, Fruit Jelly Ball Pas awal-awal bikin untuk dijual, gak nyangka banget loh, langsung banyak yang beli Yang penasaran, yuk langsung aja ke cara bikinnya Pertama kita potong-potong dulu buahnya kecil-kecil seperti ini Untuk buahnya bebas ya, disini saya pakai kiwi, mangga, semangka, anggur hijau, anggur merah Kemudian diletakkan di atas cetakan jelly ball seperti ini Saya pakai buah naga juga Kalau udah lanjut bikin adonan jelinya, masukkan 1 bungkus bubuk nutrijel, 1 bungkus bubuk agar-agar, gula pasir, air secukupnya Disini saya pakai sekitar 1300 ml, aduk rata, masak hingga jelinya mendidih Kalau udah mendidih, matikan api kompor Ini dibiarkan dulu ya, hingga hangat atau uap panasnya agak hilang Kemudian tuang di atas buah yang udah ditata tadi Dituang sampai batas garisnya itu ya, sampai penuh Nah kalau udah tinggal ditutup aja dengan tutup cetakannya seperti ini Sampai adonannya itu keluar dari lubangnya Dan biarkan hingga set Oke lanjut bikin adonan kuah susuhnya Disini saya pakai 200 gram creamer Kemudian 100 gram gula pasir Untuk gulanya bisa disesuaikan ya dengan selera Kemudian larutkan dengan 400 ml air panas Tinggal diaduk aja hingga semua bahannya larut Untuk kuahnya ini bebas ya, bisa pakai UHT atau susu evaporasi Nah kalau udah tercampur rata, tambahkan kental manis Sekitar 50 gram Atau bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya Tambahkan lagi air, sekitar 700 ml Jadi disini totalnya saya pakai 1100 ml ya Nah tinggal diaduk aja hingga rata Dan ini siap untuk digunakan Jelly bowlnya udah set Tinggal diangkat aja tutupnya seperti ini Tuh liatkan hasilnya cantik banget Warna-warni, lucu bentuknya, bulat-bulat Keluarkan dari cetakan Dan kalau untuk dijual, bisa dikemas menggunakan cup seperti ini Atau tin wall Tinggal dimasukkan aja jelly bowlnya Sekitar 10-12 pieces Tambahkan lagi dengan biji selasi Nah untuk isian tambahannya bisa disesuaikan lagi ya Dengan harga jual Dan tinggal ditambahkan aja dengan kuah susu seperti ini Dituangnya jangan sampai penuh Karena disisakan space untuk es batu Supaya lebih cantik bisa tambahkan dengan stiker thank you Dari tampilannya aja udah kelihatan ya Ini enak banget Seger, creamy Apalagi ditambah dengan es batu Diminum saat cuaca panas-panas begini Ini makin enak Dan ini tuh bisa jadi menu tambahan ide jualan bulan puasa nanti Dijamin laris manis Ini enak banget Menyegarkan dan sehat juga Teman-teman jangan lupa cobain juga ya di rumah Gimana gampang kan cara bikinnya Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih udah nonton Semoga suka Dan selamat mencoba Sub indo by broth3rmax selamat menikmati